Halo teman-teman, balik lagi sama aku, Baiti Maser di channel aku MomBity Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian Follow juga di Instagram aku, Baiti Maser Oke, di video kali ini aku mau ngebahas soal Kenapa kalau masih pertama-pertama itu Itu jadi sering banget mainnya ya Bisa sampai 3 atau bahkan 5 kali dan bahkan lebih Sebenarnya penyebabnya itu apa sih? Nah, ini mungkin kayak menjadi sesuatu pertanyaan bagi kalian gitu ya Kenapa kalau masih awal, masih baru itu tuh kayak Apa sih namanya? Seneng banget mainnya gitu ya Bahkan bisa berkali-kali dalam sehari Sebenarnya simpel aja sih teman-teman Jadi kayak gini ya Kalau kalian itu barusan menikah ya Masih awal-awal menikah Itu kan kayak belum banyak pikirannya ya Masih mikirnya tuh kayak masih seneng-seneng dan masih mengeksplor hubungan kalian gitu ya Masih dalam tahap pengenalan Terus kayak ya pokoknya masih Angat-angatnya gitu lah ya Toh juga masih awal-awal pernikahan tuh kayak Masih mikirin cuma kalian berdua aja gitu ya Beda halnya kalau misalnya udah 1 tahun nikah Ataupun 2 tahun gitu Pokoknya kalau kalian tuh udah punya anak ya Punya anak 1, punya anak 2, atau punya anak 3 Nah ini pasti akan berkurang intensitasnya Jadi emang beneran sih Emang beneran kayak gitu sih Jadi ya apa ya Itu udah kayak lu merah udah normal Wajar lah ya Namanya juga masih baru gitu Pokoknya masih seneng-senengnya lah Nah terus teman-teman yang jadi masalah itu sekarang adalah Kenapa sih pasangan-pasangan yang sudah menikah tuh lama Apalagi yang udah punya anak 1, 2, 3 Itu kayak performanya tuh gak bisa Sama lagi seperti awal-awal nikah Itu kenapa gitu Pas udah setahun, dua tahun pernikahan tuh kayak Kok kenapa kok gak bisa Bahkan mungkin ada yang satu bulan sekali Atau bahkan lebih Nah patut dipertanyakan gak sih? Patut banget kan gitu Kenapa? Semua orang pasti merasakan ini gitu ya Di awal dia kayak gimana Dan sesudahnya setelah bertahun-tahun tuh gimana Inilah yang patut Kamu interpeksi diri lagi gitu loh Kenapa dulu Waktu pas masih awal Kamu tuh seneng banget Dan ketika udah Apa ya Setahun, dua tahun Atau kalian udah punya anak Tuh kalian jadi males Seharusnya gak boleh kayak gitu ya Seharusnya gimana ya Namanya juga kebutuhan Kalian aku yakin Kalian juga butuh ini Dan mungkin pasangan kalian juga membutuhkan Jangan jadikan hubungan kalian itu Cuman sekali-sekali gitu loh Mungkin perlu dicari solusinya Antara kamu sama pasangan kamu Nih Sebagai gambaran aja nih ya Bagi kalian yang belum menikah gitu Jadi kalau yang sudah menikah lama Mungkin pikirannya tuh udah kayak Bercabang-cabang Udah mikirin anak Pokoknya banyak pikiran yang Dipikirin sama dia gitu loh Dan mungkin untuk waktu Quality time-nya bersama pasangan gitu Kayak waktu kencannya sama pasangan Jadi kayak gak ada gitu Misalnya Antara laki-laki dan perempuannya tuh Kayak pengen gitu ya Sama-sama pengen Dan kayak menginginkan hal itu gitu Cuman situasi dan kondisinya tuh Kayak gak ngedukung banget ya Kayak misalnya mungkin Si anak yang satunya nih Udah tidur gitu Ketika dia mau mulai ritualnya Eh anak yang kedua bangun Dan seterusnya Kayak gitu Kan jadi kayak kurang gitu kan ya Momennya itu kayak gak pas banget timingnya Jadi mungkin si asat yang bisa digunakan itu adalah Ya bener-bener cari situasi dan kondisi Dan juga Itu harus gimana ya Harus menetapkan suatu jadwal Oke Boleh dong sekali-kali Kalian itu menitipkan anak kalian gitu kan ya Sama nenek dan kakeknya dia Demi Apa ya Kualitas hubungan kalian gitu loh Coba buat suatu hari yang spesial Antara pasangan kamu gitu Jadi kayak ngedate kali ya Terus kayak Di dalam date itu tuh Kayak bener-bener Seolah-olah kayak kamu masih pacaran gitu loh Sama dia Gak ada salahnya kok Kayak dinner bareng Atau liburan singkat berdua Dan ini bener-bener Apa ya Bisa menjadi quality time yang Bener-bener romantis Sebagai kalian berdua Nah balik lagi ke masalah tadi Kalau seandainya Ini berkaitan dengan performa gitu ya Misalnya kayak Gairah menurun Terus kayak mungkin Udah loyo Udah letoy Nih aku punya solusinya Jadi teman-teman Kalian ya Ini baik laki-laki Maupun perempuan Yang ingin meningkatkan vitalitasnya Kalian itu bisa Mengonsumsi Kopi SLB Aku sangat merekomendasikan Kalian tuh ini ya Karena ini tuh Banyak banget manfaatnya Kalian bisa Hanya dengan Satu saset ini ya Kalian bisa mendapatkan Manfaat yang luar biasa banget Kasiat Kopi SLB Sehat lahir batin Itu banyak banget ya Diantaranya Untuk laki-laki Itu bisa Mengatasi masalah Ejakulasi dini Terus bisa meningkatkan Kualitas sel sperma Terus meningkatkan Vitalitasnya dia ya Yang letoy Jadi keras Jadi tambah besar Dan juga tentunya Bisa membuat Istri kamu tuh Bahagia banget Dan kalau untuk Perempuan ya Ini juga berguna banget ya Salah satunya Bisa Memperlanjar Hight Terus mengurangi Keputihan Dan juga Mengharumkan Daerah vitalitas Kamu ya Perempuan Dan ini juga bisa Meningkatkan gairah kamu Jadi dengan kalian Mengonsumsi Kopi SLB nih Say goodbye deh Sama Masalah-masalah ranjang Yang mengganggu kalian Kalian bisa Ucapkan selamat datang Pada kekuasaan hubungan kalian Cara kamu dapetinnya Itu kayak gimana Oke Aku kasih panduannya Langsung aja Klik deskripsi aku ya Nanti kalian langsung Diarahkan ke Contact personnya Sekarang aku tanya sih ya Siapa sih Perempuan yang Kepengen Letoy gitu ya Pastikan semuanya Gak pengen ya Pastikan perempuan itu Gak suka yang letoy Letoy Apalagi yang lembek-lembbek Gak suka Semakin keras Semakin besar Itu akan semakin Membahagiakan wanita Dan disini Harusnya Laki-laki itu Juga peka banget ya Dia juga harus Meningkatkan Staminanya dia Meningkatkan performanya dia Pokoknya Dengan kalian itu Sama-sama Saling menjaga Saling menjaga Kualitas hubungan kalian Pasti akan Mendapatkan Hubungan yang Sangat romantis Jadi kalau misalnya Kalian itu merasa Punya masalah-masalah Yang berkaitan Dengan performa kalian Langsung aja kalian order ya Kopi SLB Sehat lahir dan batin Aku jamin Lahir batin Diri kalian tuh Sehat juga Karena jujur ya Sebenernya Kayak untuk aku pribadi Baca-baca berita Atau kayak denger Kayak misalnya Pasangan nih ya Suami istri Terus tiba-tiba Berantem Dan mempermasalahkan Kayak Masalah ranjang Urusan ranjang Itu aku paling Gak suka banget Masalahnya kadang Sepele Kayak misalnya Gak puas Terus kayak Mungkin performanya Yang kurang Atau kayak Apa sih namanya Penurunan kualitas Hubungan ranjang Gitu loh Ini aku paling Kayak Paling gerget Gitu loh Kalau misalnya Denger berita-berita Yang seperti ini Karena Ya kenapa sih Jaman sekarang itu Udah banyak banget ya Cara-cara Ataupun kayak Sekarang juga banyak Kok obat-obat Gitu kan Yang dijual Di online Ataupun kalian Konsumsi Kopi SLB Ini Gitu ya Itu udah Udah Menjadikan Suatu Solusi Gitu So teman-teman Jangan jadikan Masalah tadi Itu ya Itu sebagai Hal yang memicu Keretakan rumah tangga Kalian Jangan mau kalah ya Sama rumput tetangga Karena Yakin lah Rumput tetangga itu Pasti akan terlihat Lebih hijau Jadi Jangan sampai Ngebiarin Pasangan kamu itu Jatuh hati Ke tetangga kamu Ke orang lain Gitu ya Kalau bisa udah deh Segala bentuk Keinginannya dia itu Pokoknya harus ada Di diri kamu Oke teman-teman Itu aja video dari aku Sampai ketemu Di next video aku Jangan lupa Di subscribe Di like Kalau kalian suka Dan komen Untuk next video Aku mau bahas apa Jangan lupa juga Follow instagram aku Beti Maser Dadah Sampai jumpa di video